Unsur-unsur mindfulness Nah ini variable-variablenya Ya di buku-buku banyak, kalau teman-teman googling juga banyak sekali buku-buku tentang mindfulness Kita ambil saja beberapa yang sederhana-sederhana yang tidak terlalu rumit Unsurnya mindfulness itu secara umum ada empat Yang pertama attention Yang kedua intention Yang ketiga presence Dan yang keempat openness Wah ini masih dalam bahasa Inggris ya, tidak apa-apa ya Nanti sambil pelan-pelan kita pahami Yang pertama attention Attention itu penuh perhatian Jadi mindful itu berarti Memerlukan perhatian kita sepenuhnya Listening, watching, considering what naturally exists Jadi mendengarkan, melihat, memperhatikan apa yang ada di sekililing kita Apa yang sekarang sedang terjadi Apa yang sekarang sedang aku lakukan Ini namanya attention Jadi untuk hidup secara mindful Tetap mau tidak mau kuncinya perhatian Yang kedua intention Intention ini intensi maksud Jadi maksudnya apa Ketika kita melakukan sesuatu Ketika kita mengalami, menjalani sesuatu Kita sadar Ini maksudnya apa Ini tujuannya apa Ini isinya apa Itu intention Jadi kita sadari Ini mau apa sebenarnya Ini maksudnya apa Ini maknanya apa Itu intention Jadi kita ngerti Orang yang tidak sadar itu kan Dia melakukan segala sesuatu Tanpa memperhatikan Ini mau apa Kadang-kadang ada orang makan itu rutinitas saja Pokoknya sehari ya harusnya tiga kali Kadang-kadang perutnya masih kenyang pun Dia karena sudah jam makan ya tetap harus makan Nah ini kehilangan intention Makan itu kan tujuannya ya untuk kesehatan Kalau masih perut masih sangat kenyang ya jangan makan Nanti berlebihan malah jadi sakit Nah ini lupa dengan intention Olahraga juga begitu Olahraga itu bagus Tapi intensinya olahraga itu kan untuk kesehatan kita Jangan sampai terlalu semangat olahraga sampai sakit Nah ini berarti kurang attention, kurang intention Kita tidak memperhatikan tujuannya Ngaji seperti ini Misalnya ya teman-teman harus mengerti tujuan Ya bolak-balik di banyak momen saya jelaskan Tidak usah mikir aneh-aneh Ngaji kita ini yang nambah wawasan Kalau cocok ya diambil Tidak cocok tidak masalah Disisihkan juga tidak apa-apa Nah ini kan kesadaran ini berarti Apapun yang terjadi silahkan saja Yang penting aku nambah wawasan Tidak dalam ngaji Nah itu namanya intensinya Jadi jelas maksud dan tujuan yang dilakukan Ini prasarat kita bisa mindful Bisa hidup sepenuh hati Sepenuh kesadaran Yang ketiga adalah present Jadi present itu kita hidup saat ini Di sini sekarang Di momen ini Itu namanya present Jadi kesadaran, kekinian, dan kedisinian Ini mudahnya adalah kita bisa menikmati Momen apapun Peristiwa apapun yang sedang kita hadapi Kita bisa menjalankannya Itu namanya present Kan banyak orang itu yang Tidak bisa menerima kenyataan Atau dia hidupnya tidak sekarang Dan tidak di sini Ada orang yang terjebak di masa lalu Karena kecewa dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya Sampai hari ini pun pikirannya setback terus Menghadap ke belakang terus Sehingga tiap hari dia kecewa Nah itu berarti dia tidak present Atau ada orang yang digelisahkan terus Oleh masa depan Besok saya kalau lulus mau jadi apa Sampai sekarang kok saya tidak ketemu-ketemu judul ya Kira-kira Allah ini lupa tidak ya Nakbir judul padaku Kok kita mikir terus Yang akan datang dipikir terus Yang ke depan dipikir terus Padahal ada banyak kenikmatan saat ini Tapi pikiran kita ke depan terus Ini namanya tidak present Ini juga ciri orang tidak mindful Jadi tidak menikmati dan menyadari hidup hari ini Yang ada di pikirannya masa lalu dan masa depan Atau seandainya masa kini pun Dia tidak menikmati Karena pikirannya mungkin terdistraksi oleh apa Terpalingkan oleh apa dan lain sebagainya Nah itu ciri yang ketiga Ciri yang keempat Openness Openness itu terbuka Jadi orang itu mindful Kalau dirinya terbuka Terbuka menerima peristiwa Menerima masukan Membaca situasi Jadi dia terbuka Makanya cirinya Krius Krius itu ingin tahu Jadi tidak merasa sudah tahu Tidak merasa Sudah pinter Sudah bisa Tapi dia terbuka terus Terhadap data baru Situasi baru Dan objektif Objektif itu ya Kalau baik dia bilang baik Kalau suka ya dibilang suka Tidak suka bilang tidak suka Tinggalannya objektif Orang seperti ini Menikmati dan menyadari hidup Kadang-kadang kita Tidak suka Tapi tidak berani Bilang tidak suka Kita Tidak senang Tapi tidak berani Kalau bilang Saya tidak suka Tidak senang Itu tidak objektif Ini sulit Kita menikmati situasi Kalau kita Tidak bisa objektif Tidak terbuka Dan non-judgmental Non-judgmental itu Tidak usah terlalu Dinilai dengan Macam-macam konsep Tidak usah terlalu Banyak Ditakari Ini sudah baik Opo setengah baik Opo Tidak usah Dinikmati dulu Disadari dulu Jadi Vonisnya nanti saja Dipending saja dulu Kadang-kadang Banyak orang itu Kesusu Memfonis Sehingga Akhirnya apa Tidak bisa Menikmati hidup Lupa dengan Tujuan hidup Fokusnya Geser Terdistraksi Oleh Vonis-vonis Tadi Jadi Ayo dinikmati Dulu saja Dengan terbuka Present Intention Dan Attention Inilah Mindfulness Kita ini kan hidup Memang banyak disetir oleh Pikiran kita Nah Mindfulness ini Membantu Pikiran kita Untuk Fokus Tidak Teralihkan Atau Tidak tertipu Oleh Perspektif-perspektif Yang tidak Perlu Jadi Ini Kalau dalam Bahasanya Imam Ghazali Ini Jalan Untuk Menemukan Kebahagiaan Yaitu Dengan Menerima Apapun Anugerah Allah Yang diwarnai Nanti Akhirnya Adalah Rasa Syukur Jadi Kita Menikmati Hidup Kita Ini Tanda Orang Yang Bersyukur Nah Jadi Ada Empat Unsur Utama Dalam Mindfulness Nah Ini Loh Bedanya Orang Yang Hidup Secara Mindful Dan Tidak Mindful Orang Yang Hidup Mindful Itu Dia Responsif Tapi Orang Yang Hidupnya Tidak Mindful Tidak Sepenuh Hati Tidak Sepenuh Kesadaran Itu Hidupnya Reaktif Jadi Ada Beda Antara Responsif Dan Reaktif Yang Mindful Itu Responsif Yang Tidak Mindful Itu Reaktif Reaktif Itu Ada Apa-apa Kita Bergerak Tanpa Dipikir Dulu Tanpa Disadari Dulu Tanpa Dihayati Dulu Tanpa Dianalisis Dulu Situasinya Tanpa Diobservasi Dulu Kenyataannya Pokoknya Kita cepat-cepat Memberi Tanggapan Itu namanya Reaktif Ada orang Maki-maki Terus langsung Kita bales Maki-maki Padahal Kita Belum Paham Benar Itu Konteksnya Makian Itu Apa Kepada Siapa Dalam Situasi Apa Itu Memang Niatnya Menyerang Kita Atau Jangan-jangan Hanya Bergurau Saja Atau Jangan-jangan Itu Bukan Makian Karena Dia Dari Kelompok Atau Mungkin Dari Suku Yang Berbeda Kalimat Seperti Itu Bukan Makian Sifatnya Hanya Keakrapan Saja Dan lain Sebagainya Masih Ada Banyak Kemungkinan Makanya Kita Sadari Dulu Apa-apa Mari kita Pikirkan Dulu Mari kita Pertimbangkan Dulu Itu namanya Mindful Kalau Sudah Jelas Semuanya Baru Kita Memberi Tanggapan Itu namanya Responsive Beda Dengan Yang Reaktif Tadi Hari ini Banyak Masalah Karena Reaktif Ini Tadi Lu Orang Itu Yondak Diam Saja Kalau Ada Yang Salah Ada Yang Kiru Ada Yang Tidak Pada Tempatnya Tapi Tidak Diam Kita Kalau Bisa Jangan Reaktif Tapi Responsive Jadi Responsive Itu Kita Memberi Respon Setelah Melalui Tahapan Mindfulness Mindfulness Itu Setelah Kita Berpikir Mendalam Setelah Kita Menyadari Segala Unsur Situasinya Kita Tahu Awal Dan Akhirnya Baru Kita Oh Kalau Begitu Menurut Saya Mungkin Antara Responsive Dengan Reaktif Itu Bisa Output Sama Begitu Kita Telitu Ini kok Ada Orang Maki-maki Aku Setelah Kita Telitu Oh Memang Benar Ini Dia Memang Ingin Melecehkan Aku Ini Dia Memang Itu Mungkin Kita Kalau Begitu Biar Legah Anggap Saja Hukum Kisos Maki Balas Maki Sudah Tapi kan Minimal Kita Tidak Langsung Begitu Dimaki Kita Balas Maki Iseng Tidak Tidak Asal Asalan Tidak Ikut Kesana Ikut Kesini Mengikuti Yang Lain Yang Belum Pasti Relevan Dan Cocok Untuk Hidup Kita Karena Hari Ini Itu kan Mode Hidup Yang Paling Kelihatan Adalah Mode Kehebohan Mode Kehebohan Itu Basisnya Bukan Kebenaran Basisnya Bukan Kebaikan Tapi Mana Yang Heboh Itu Yang Diikuti Oleh Banyak Orang Nah Ini Bisa Menjebak Kita Pada Hidup Yang Tidak Mindful Tadi Yang Lain Ke Utara Ikut Ke Utara Yang Lain Keselatan Keselatan Yang Lain Ganti Merk HP Kita Ganti Merk HP Yang Lain Wah Pokoknya Banyak Kita Dari Satu Kehebohan Ke Ke Kehebohan Yang Lain Sehingga Rentan Sekali Kita Kehilangan Kedirian Kita Makanya Tadi Mindful Itu Bagian Dari Mode Of Being Jadi Bagaimana Kita Hidup Sepenuhnya Sebagai Manusia I I U I I